Mereka tak tidak diselamatkan dari benar-benar abis lah. Setelah mereka naik, sudah kalah diingkolan. Lalu mereka pun diselamatkan dari ketiknya matahari. Sehingga diberikan turun apa? Al-Nakwa Sarwa. Empat puluh tahun, bukan tidak bisa kemana-mana mereka. Lalu selanjutnya berbagai percobaan. Dan yang terakhir-terakhir disampaikan, yaitu mereka kesulingan ketika ada pembunuhan. Sehingga mereka baru ingat, oh kita punya Nabi. Maka pergilah mereka kepada Nabi Musa. Lalu mereka bertanya bagaimana, dan akhirnya Allah memberikan wakil kepada Nabi Musa itu. Bagaimana supaya pembunuh dari orang ini dapat ditemukan. Lalu ditemukanlah yaitu dengan menyembeli bakoro. Nah ini judul Sulawah Al-Baqarah itu ini. Itu telah saya sampaikan semuanya. Dan setelah itu mereka lupa lagi. Bahkan tidak ingat lagi kepada Nabi Musa bahwa mereka punya Nabi. Nah, maka disini diberikan bagi oleh Allah. Bahkan setelah itu mereka, ayat sebelum ini, mengada-ada. Hadirin Rahimakumullah seperti kita ketahui bahwa kitab Taurav ini pernah hilang. Hilang saja. Entah di mana. Dan itu lama, bukan setahun dua tahun. Bukan setahun hilang orang. Nah, ketika hilang insur Taurav itu hilang, maka muncullah berbagai jalan atau berbagai ajaran yang disebutkan ini. Ini hukumnya begini. Dari mana, ini dari apa? Ini dulu usaha menghadirkan pintu ini dulu. Pernah datang ke jalan Taurav itu begini, begini, begini. Sebenarnya, mereka membuat jalan sendiri-sendiri, mereka membuat hukum-hukum sendiri. Dan seperti diketahui, apalagi pada saat itu ya, sekarang juga banyak orang yang di dalam apa? Keaturan ini banyak, Pak. Menurut apa? Menurut peneritian, katanya. Jadi, orang Indonesia yang ya 200 juta orang Islam itu hampir setenahnya, lebih tidak bisa bahasa Al-Qur'ah. Hukum jalan Taurav juga begitu. Nah, kalau sudah tidak bisa bahasa Al-Qur'ah, tidak mengerti Al-Qur'ah, ya, datang kan yang mau buat-buat. Kita juga, karena ada Bapak, mungkin ada beritahu-beritahu bahwa Al-Qur'ah kita ini hampir diselewetkan. Itu cintakan baik-baik, dan cintanya oleh siapa-oleh orang-orang di sana, Mas Rolong. Dicitas dan diberi surat lagi. Satu namanya surat, macem-macem lah. Jadi, poro-poro sekarang, jaman Nabi saja sudah ada, kuran-kuranan. Sudah ada, itu usahilah mahal-gatah itu bikin surat. Nah, ini pada jaman menjauh ikut begitu. Setelah, setelah hitamnya hilang, lalu, mereka pun mengadakan, memberikan, apa, berbagai ajaran, dan setelah ditemukannya pula, orang tidak bisa mempunyai, kita tahu waktu itu. Nah, maka disini lalu memberikan, kembali, apa, yang mungkin kalau seperti sekarang, jadi, apa namanya, tata-tataan hidup yang menulis normal, dinormalisasi lagi, jika menurut saya ceritain. Nah, bagaimana caranya menghadapi normalisasi ini? dan ingatkan, ketika kami mengambil, melaksanakan, kami mengambil, misa perjanjian. Hal itu telah menurut, misa itu perjanjian, tapi kalau sekarang, kalau mendengar misa itu beribadah-peribadahkan. Karena misa pagi, misa sore, jadi, di dalam, kalau disini, misa kok, kami mengambil perjanjian, bagi isroillah, kepada ibadah isroillah. Jadi, setelah, berbagai perjanjian, baik, kalau sekarang kita normalisasi, tata-tata, yang sudah kamu angkut saja, yang sudah kamu istimewa saja, sekarang apa? لا تَعْمُدُونَ إِلَّا اللَّهُ Kembalikan lagi, لا تَعْمُدُونَ jangan engkau beribadah, إِلَّا اللَّهُ kecuali kepada Allah. Hadirin, رحمة الله, jadi, setelah, kalau kacau dan segala bagiannya, maka ingatkan lagi oleh Allah, لا تَعْمُدُونَ إِلَّا اللَّهُ jangan sekali-kali, tapi sekalian beribadah, kecuali kepada Allah. Nah, ini pukul kita, di dalam menghadapi, tatanan hidup, tatanan baru, ini kan, belum pernah, Pak, kita mengalami, ayat sholat jamaah, Pak, kalau sholat jamaah, biasanya bagaimana, Pak? Bagaimana? Luruskan, rapatkan, begitu, ada ayat jamaah, mungkin yang meluruskan, S.O.B, S.O.B, jadi, atau begitu, kebedaan dengan Allah, itu kok, belum pernah sebuah hidup, amat, kibis, umur seberat, bulu, umur tahun, belum pernah, ayat sholat di, tata, 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 umur-umur, awal, di tata kita, nah, kita, ini mungkin, ini, serangkan baru itu, ini, serangkan baru, serangkan, serangkan, salat, tata, Mungkin sekarang pakai masker itu agak rebut-rebut, mungkin nanti suatu saat orang menemukan Mungkin nanti ada halus-halus masker, mungkin nanti ada halus-halus masker Jadi bagaimana masker, tiga hiasan ada, masker disesuaikan dengan baju mayu, jadi kumal atau masker dan coklat, masker dan coklat, baju nasir, dua-dua-dua-dua Ini tatanan baru yang kita hadapi, jadi apa yang harus kita hadapi dalam tatanan baru ini? Yang pertama adalah Tandu, jangan coklat ibadah di luar biasa, coklat ibadah Allah Kenapa begini? Karena pada saat kita menghadapi tatanan baru, banyak tatanan, banyak tatanan Sehingga mungkin akan menggoyangkan kebiasaan, menggoyangkan iman, mungkin juga menggoyangkan iman Sehingga orang itu mencari sesuatu untuk diidolakan, dipujakan Seperti kita baca apapun, kan? Ini suatu konsepnya, jadi Kita baca setiap hari lain, hanya kepada kau lah ibadah dan hanya kepada kau, misalkan Allah itu suatu kaitan Kalau ibadahnya kepada Allah juga minta kau Jadi dalam menghadapi tatanan baru ini, insya Allah mungkin, bukan mungkin pasti, bakal ada sesuatu kehidupan yang berbeda Tapi jangan membuat pegang Jangan membuat ibadah kecuali kepada Allah Jangan membuat pegang kecuali kepada Allah Jangan membuat pegang kecuali kepada Allah Jangan membuat pegang kecuali kepada Allah Itu harus dikuatkan dalam menghidupkan dalam menghadapi tatanan baru ini supaya kita tidak terbawa ke mana-mana Yang kedua dalam ayat ini disebutkan Wabil walidaini ihsana Wabil walidaini dan kepada orang, kedua orang tua ihsana Bagus, harus benar-benar bagus Jadi apakah mungkin di dalam tatanan baru nanti ini akan ada sesuatu yang kurang menghargai kepada orang, sesuatu kemungkinan Wabila berkumpul jenai kuala teneh, seorang teneh, di mati asuhan Itu sudah ada, sudah ada Apalagi di dalam menghadapi corona ini Andai kata ada ibu bapa yang kena corona jadi si anaknya kan Ini diingatkan oleh Allah Kenapa diingatkan? Ada Ada Karena Kalau tidak ada Allah tidak akan mengingatkan kepada kita Hanya mungkin kalau di sini Apalagi di Indonesia Apalagi di virus begini Belum ada orang yang Memperangkatkan orang tuanya ke Pantriah Suha Sipatlah juga di imam, belum puluh mana di kita Tapi mungkin di kehidupan lain ada Mungkin bangsa di Eropa Ada orang-orang tua yang hidup sendiri Sudah dua hari mati baru ketahuan Itu pun ada Anaknya ada Saudara-saudara Hidupnya apa? Ya memang begitu lah mungkin Tatangan baru hidup mereka begitu Siapa tahu cara-cara yang hidup yang sangat kurang bagus itu Maka begini Pertama Ingat Jangan kau melenceng ibadah Kecuali kepada Allah Jangan kau melenceng meminta tolong di dalam kehidup yang penuh dengan kesulitan ini Kecuali kepada Allah Dan yang kedua Kecuali kepada Allah Jangan kau berbuat yang macam-macam Berbuatlah iksan kepada orang tua Iksan kepada orang tua itu banyak Bahkan pernah dulu diseritakan kepada orang tua tua bahwa Orang ayah mas Yang bertembur Uang tua buah Mereka di adil Tepat lu Aliyah didi Nanti kalahkan diri Tentang kasih gula Allah Mama pembikiran Ini dia tidak berhasil Jangan berat Mudah Tampai keseladaran berat Terus diserdari Tampai keseladaran berat Di sini ылang Dan segera. Tapi aku mencari kembali di Bapak. Lagi kembali ke Bapak, dan aku rasakan, aku akan berjalan, aku akan berjalan dengan pembantu. Tapi pembantu malah, aku akan berjumpa saja. Nah, itu diantarannya. Itu sudah dikat Tiamat pak. Jadi, dada-dada Tiamat itu, seorang ibu melapirkan sajidnya. Jadi seorang ibu melahir, ibu melahir ke dunungan anak, itulah seperti sedangnya. Bici istri melahir ke dunungan anak, Ternyata apa? 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 Nah itulah salah satu tanda kaya waktu itu. Maka ingatkan lagi orang tua, supaya Berbaiklah kepada orang tua. Apalagi kalau Pertahal disini bagaimana itu yang namanya kepada orang tua dan bagaimana baiknya Ada yang nama Westport, seorang tukang yang hidupnya biasa-biasa ada. Tapi kalau dia bakti kepada orang tua, sehingga orang tua sebutkan Siapa? Ini pembuka ahli surga ini. Berapa apa? Dia sendiri tidak tahu. Kenapa di surga di betul-betul berlaku? Cik, seorangnya pemaya ahli surga ini. Ternyata dia punya orang tua yang sudah hukur-hukur. Si pendidakarannya, bukan. Jadi kalau dia pulang dari pasar, sebelum dia makan, makan dulu orang tuanya. Seberu dia apa-apa bersihkan dulu orang tuanya, baru dia makan dan sebagainya. siapa? Wabir wawadudayini, insya Allah, ini kita memiliki anak-anak lain yang mencoba-coba-coba-coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. wabir walilayin isana wabir urbana ini sesunan ibadah ibadah warah Allah apa? wabir malijani isana tahap kedua itu para ibu bapak dan tahap yang ketiga diri urbana kurbana karim harapan Ya Allah diberdaya dengan masakaya di naga-naga yaa di naga-naga wali wabir urbana hindarkan hindarkan sekali kalau diri urbaan jahandai kita masih segera cairan segera cairan diri urbaan jangan sampai kemasi ini ke sana ke sana berkata di bawah itu sudah jawab dari ajaran jadi itu tahap-tahap anda itu Allah hindungi Bapak zil keluar hati-hati jangan sampai saling mengajuti tapi ayah terlalu lalu setelah lalu 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 conceptual lalu ini yang lalu Conference friend untuk lalu lalu Tidak ada anak-anak yang mencuri, tidak tahu bahwa itu anak-anak itu kenal. Tidak ada, ayah saya mati, di mana perang. Ibu saya tidak ada lalu, ya saya begini saja. Sedangkan anak-anak yang kecil itu lari-lari makan-makan. Akhirnya oleh Rasul diangkat jadi anak. Nah, ini siapa yang mengurusnya? Kita juga ada pembinaan, membina hati-hati, siapa yang mengurusnya? Siapa? Maka iya bagus itu, bagus. Jadi kita kali menyelenggara, kali menyalurkan, sudah bagus. Jadi, orang malaksa, nanya-nanya-nanya. Nah, tapi ada lagi, waktu saya, apa, ditugasan untuk mencari, biasa untuk mencari anak yatim, yatuh. Ternyata tidak ada yang khusus yatim yatuh kita itu. Jadi, akhirnya dirubah judul. Makan bersama, kayaklah, nasubangan kepada yatim yatuh dan du'a'ah. Nanti judulnya salah, jadi salah kerjaan-kerjaan yatim yatuh. Ternyata, waktu yang disini itu yatim yatuhnya 58 orang. Sedangkan kita ngotak 50. Jadi, yang lainnya bukan setiga, tetapi dua angka orang-orang yang do'ib, do'ib kelemahan. Maksudnya, orang miskin, gitu, dan bahasa kasar. Jadi, ada yatim, ada kuhampah. Kuhampah itu jamaah. Jadi, kukurannya atau satunya itu do'ib, do'ib kelemahan. Jadi, untuk apa ya? Untuk ternhormankan orang-orang itu juga bahasanya bahasa ternhormankan. Jadi, dari sebutuhnya dipakai miskin. Anak-anak du'apah. Setelah lu'apah itu, ya. Mas miskin juga, artinya. Nah, jadi, mudah insya'Allah kita itu sudah ada yang mengurus dan menjelenggarakan sehingga bisa kita. Jadi, kalau nanti, Pak Abang Nasuri. Jangan, jangan yatim saja. Saya khawatir begitu. Yatinnya cuma setengahnya. Jadi, untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan du'apa. Itu du'unnya. Supaya, sesarankan kita sampai yatim dan du'apa. Jadi, kalau semua yatim, ya. yang tadi itu anaknya 40-50 yang ini cuma 8 atau 10 jadi sasaran kita sampe jadi siapa lagi waliyadama walmasakin jadi yatim dan masakin itu beda nah ada persoalan umah ada ke yatim yang kita ingin setelah kekurangan kalau dibuatnya tidak ada kurang kasih sayang nah itu para petangga silakan untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak yatim tapi ayah pabalapah di rumah pembunya kurang yatim walau jadi akhirnya ada apa itu ya mungkin sudah mungkin teruknya saja atau mungkin Allah sudah memberikan kekeluan kepada tetangga tapi enggak tapi enggak dia sudah besar setelah kelas namun sudah wajah-wajah saja mungkin mungkin anak yatim itu orang pembahar segalanya dapatkan dia mencari perhatian atau kalau dia banyak katanya dia ingin dibeli seperti anak orang-orang lagi ingin dihentuk aja karena ada hatanya pakai sejala buat untuk memuaskan keinginannya nah itu jadi bukan mulai-mulai baru berhati-hati bahara maksudnya mungkin dia mencari sesuatu sehingga ya begitu waliasana walmasyakin dan adik kita ini ada pakir ada miskin ini batasannya dimana nah kalau pakir katanya lebih beraka dari orang miskin lebih lebih repot kalau miskin itu punya pekerjaan tapi tidak cukup jadi walauh-bapa'alam ini jadi dapat orang yang memberikan rata satu kalau pakir itu kebuka gawe dapatnya cukup cukup nah cukup pakir artinya dulu kalau miskin itu tidak punya apa-apa kalau pakir itu butuh dan jawabannya pukoro sehingga disatukan jadi pakir miskin orang-orang dihentikan kago masjid masjid pakir miskin pakir miskin tidak ada tahu pesannya tidak 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 sama pakir miskin tidak cuma rata-rata pakir miskin juga miskin padahal ada orang yang kerjanya ada cuma tidak cukup miskin kalau pakir masjid masjid bergabar miskin cukup jadi pakir lebih batah makanya orang boleh ngalir diudah ke SKB datang padahal tidak begitu kalau miskin mungkin dia punya nah sehingga mungkin lagi kalau ibu fitri ada orang menerima jakar fitri kalau dia cukup untuk makan sehari itu sudah jadi wajib lagi dia jakar itu harus diberitahu kan video menang video menang video menang kumpul ini ayat sakital dia wajib jakar nah itu itu juga harus diberitahu kan saya pernah mencoba saja mencoba mencoba kalian itu kalau terlalu dapat banyak itu sudah jadi wajib lagi ya kan baik wala masyarakat jadi satu kita perbaiki ibadah kita kepada Allah lalu yang kedua wabir walidah ini di sana di sana baik kepada orang tua kepada kurba kepada karim kembar kepada bayani dan kepada miskinan yang keempat wakulu linnasi husna wakulu dan berkatalan to linnasi kepada bangsa husna dengan matakaan yang baik nah usukil kita kan tentangan baru kita sesal kita jawab mat ada salam musikul apa salam teusul juga lebih gaya tapi kita tanaman baru sekarang ada ada kita tanaman baru sekarang woi 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 sejali kita nah ini jadi wakulu linnasi husna berbicara dengan orang sebaru 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 kenapa untuk mengimbangi tantangan sebaru sekarang ini banyak masker yang kita hadapi dan tidak ada dari salaman dari ngobrol belum lagi ngobrol ngobrol pakai masker keparung dengan masker sebaru mengobrol dengan hati sebaru iya iya kemas keparung hal hati Allah ya itu lah tatanan yang jadi aku kesilip aku 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 jadi jangan sampai kita kita bertemu dengan orang lain tadi kita membel Indonesia untuk buku ngobrol mati, kita usah diobrol mat, karena bukan begitu, situasinya begitu, situasinya mengharuskan kita jatuhnya, jadi perkataan-perkataan baik ini, kita pake, kita pake lagi, kita sekarang lah, yang berusaha, sekarang lah waktunya kita memakai perkataan-perkataan yang baik ini. Tapi kalau kita lihat dari apa, Facebook, waduh, macam-macam perkataan, lalu di rumah, kita, 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 waduh, mungkin mereka itu sedang gundah, sedang kacau, sedang kalor, tidak ada umum, orang banyak umur, ah, gak cukup, ini karena Facebook itu sedara lupa kacau, bukan nyarakat-nyarakat yang bagus, nessun bekerja, kan agar lagi bertang, haya kagap, nge employee, huutang ni ketapa pertatanan lu ya betul. Tapi iya, kan jelas, ilme angry kita kacau hukum lagi, kita biar tapi di rumah, kita di. kita itu bakal jadi lebih galak jadi penuh lagi nih asalnya cengah, asalnya musafi nah itu rata tangan baru sekarang kita harus mampil waktu lu lina si musnah dengan sebaik-baiknya tapi ayah dirinya pakai dengan anu, ya rata tangan bagus tapi ujungnya sebuah bagus disana wabithya jiwa tersyuk pingkan di uang, wabithya lterami sanayah hari 7 juhat vanay, ayah cengah, ayah baca ayah, awus ternyata sungguh napa jauh kuntua nah ini andaikata bapak unik ayah cuci ini Jangan dibangunlah, rakyat kamu sama-sama. Kalau kamu berduin, berilah bahasa jaringan. Suami ayah pastinya. Bapak minta, bila bicarakan. Itu semua. Kamu berdua dengan Bapak minta. Bapak minta. Bapak minta. Tidak usah. Jangan menyakitkanlah suara. Bapak minta. Bicarakanlah yang baik. Menayapasi yang terbayang. Tentang sentiasa luar. Nah, gitu. Jadi pula luar luar kan. Terus waktu minum. Terpahal. Terus lagi. 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 Wapurulih nasih usnah. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima. Waqiyushorat arwa'at huzaka. Yang kelima. Dirikan sholat. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah. 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 Hari ini. Hampir sempurna. Hampir seperti biasa. Mudah-mudahan bisa dijadikan oleh manusia-manusia yang ringan untuk melaksanakan sholat. Selamat itu. Loh ingat sholat itu. Tapi, waktu melaksanakannya. Keman ayah, ayah ulang sholat. Ayah ulang kau, Nah. Selamat itu. Kepada biasa. Ya Allah, ya Allah itu. Ya Allah itu. Ya Allah. Jadi. Jadi, tapi ayatnya itu kan. Kepuliah itu surat sampehan, betul, tiga, tiga, tiga. Atau yang lebih lupa, ayat. Jadi, merasakan wajibnya sudah merasa. Cuma melaksanakannya merah.